Selamat siang, Net12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan aktual. Kita mulai berita pertama. Ya, pencarian pesawat Aviastar yang hilang kontak kemarin dilakukan di tiga titik. Pencarian pesawat jurusan Mas Samba Makassar ini dilakukan melalui jalur darat dan udara. Hingga Sabtu siang, tim gabungan masih mencari keberadaan pesawat Aviastar dengan nomor registrasi PKBRM. Data sementara mencatat ada tiga titik utama dalam penentuan lokasi pencarian. Yaitu lokasi hilang kontak terakhir, keterangan tukang kayu yang melihat pesawat terbang rendah pada Jumat sore, dan sinyal ponsel pilot yang terdeteksi pada Jumat malam. Semuanya mengarah di kawasan kota Palopo, Kabupaten Lubu Utara, Sulawesi Selatan. Dan saat sekarang ini, dua pesawat twin motor dari Aviastar, kemudian satu heli TNI AD dan satu heli dari kepolisian, sudah dikerahkan menuduh ke lokasi. Sedangkan personil kita yang dari seru dari Resquare sudah kurang lebih 125 orang. Namun pencarian dari dua pesawat Aviastar dan satu helikopter TNI Sabtu pagi belum membuahkan hasil. Kondisi cuaca di sana berawan. Pesawat twin motor tipe DHC-6300 ini dibuat di Kanada tahun 1981. Namun pesawat ini baru bergabung dengan Aviastar pada Januari 2015. Maskapai penerbangan ini membeli pesawat dari Airlines Papua Nugini. Selama beroperasi, manajemen mengklaim pesawat dalam kondisi baik. Pihak asuransi dari PT Aviastar sendiri hari ini sudah datang ke Makassar untuk membantu manajemen dan kemisai dari Saviastar di Makassar untuk menangani para penumpang dan keluarga kru. Pihak maskapai juga akan memenuhi asuransi penumpang sesuai peraturan yang berlaku. Jadi pesawat jelas dalam kondisi like terbang. Tidak ada keluhan signifikan untuk pesawat PKBRM ini sepanjang yang kita bisa lihat di laporan maintenance kami. Pesawat Aviastar dengan nomor registrasi PKBRM yang lepas landas Jumat petang dari Masamba menuju Makassar, Sulawesi Selatan, hilang kontak setelah 11 menit mengudara. Di piloti Iri Afriadi, pesawat sempat dua kali kontak dengan air traffic controller ujung pandang. Pertama pukul 14.33 di ketinggian 4.500 kaki. Dan tiga menit kemudian saat berada di ketinggian 8.000 kaki. Di pesawat itu terdapat tiga awak pesawat dan tujuh penumpang. Dua di antaranya bayi dan seorang lagi anak-anak. Tim Liputan melaporkan untuk NET.